DPRM Maluku Tengah apresiasi kinerja terbaik penjabat Bupati Muhammad Marasabesi Apresiasi serta dukungan positif terus mengalir dari berbagai kalangan terhadap kinerja terbaik penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi dalam 100 hari kerja. Sejak ditunjuk memimpin bumi Pamahanunusa, apresiasi positif ini sebagai imbas dari penilaian baik dari Kemendagri atas capaian tiga besar nasional terkait kinerja pemerintahannya. Wakil Ketua DPRM Maluku Tengah Herikar Haurisa menilai penjawab Bupati Maluku Tengah dan jajarannya telah menunjukkan kinerja terbaik yang mana berdasarkan hasil penilaian tim penilai Kemendagri dari 71 penjabat kepala daerah laporan pelaksanaan tugas triwulan pertama Kabupaten Maluku Tengah yang terbaik. Dikatakan Haurisa, kinerja aparatur dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah sudah berjalan sangat baik. Dalam hal penata kelolaan pemerintah termasuk penanganan masalah-masalah sosial, penyelesaian konflik masalah kesehatan, penanganan inflasi, serta masalah lainnya. Politisi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Maluku Tengah ini berharap prestasi yang dirahi saat ini tidak menjadikan itu sebagai euforia yang berlebihan. Melainkan lebih meningkatkan prestasi kerja di triwulan mendatang. Ia juga berharap ke depannya kinerja semakin lebih ditingkatkan dalam hal pelayanan publik, penyerapan anggaran, kebutuhan masyarakat, infrastruktur pembangunan, serta yang terutama adalah penciptaan stabilitas keamanan di bumi Pamahadunusa dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hasil apaluasi yang dilakukan oleh Mendagri, di triwulan pertama masa pemerintahan PJ Bupati, ternyata Maluku Tengah memperoleh prestasi yang luar biasa. Seluruh Indonesia, Maluku Tengah mendapatkan ranking pertama. Ini membuktikan bahwa Pak PJ Bupati dan dajaran ini kan tidak main-main dengan tugas yang diemban oleh mereka. Karena itu, sebagai pimpinan lembaga DPRD, kami harus menyatakan bahwa ini satu langkah yang positif. Satu langkah yang positif yang sudah dilakukan oleh PJ, Pak Sekda, dan seluruh jajaran OPD. Menurut kami, ini tidak boleh menjadi aipuria semata saja, tetapi diharapkan untuk kinerja di masa terakhir ke-2 harus lebih ditingkatkan. Sebelumnya dukungan positif terhadap kinerja penjabat Bupati Muhammad Marasabesi juga datang dari Majelis Latupati Kabupaten Maluku Tengah. Ketua Latupati Maluku Tengah Yulia Awayakwane memberi apresiasi positif terhadap langkah kerja penjabat Bupati Muhammad Marasabesi yang mampu mengaksekusi berbagai kebijakan, pro-rakyat secara speed dan tepat. Yulia Awayakwane, yang juga Raja Negeri Tananahu, mengakui, dalam masa 100 kerja penjabat Bupati telah membawa angin perubahan bagi perkembangan pembangunan. Bidang ekonomi sosial kemasyarakatan termasuk pembangunan sumber daya aparatur pemerintah hingga ke tingkat desa, kelurahan, sesuai tagline kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja profesional. Awayakwane menilai, meski baru seumur jagung memimpin bumi pamahanulusa sejak dilantik pada 19 September 2022 lalu. Berbagai langkah keputusan yang diambil penjabat Bupati sangat tepat dan strategis, serta senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan di daerah. Salah satunya dengan Majelis Selatupati Kabupaten Meluku Tengah. Selain itu, penjabat Bupati Muhammad Marasabesi yang juga KADIS BUPR itu berhasil melakukan terobosan besar di mana warga karyu yang selama ini mengungsi di negeri Aburu akibat konflik sosial dapat dipulangkan, sehingga menjawab kerinduan warga karyu untuk mereka natal di negeri asal mereka. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengapresiasi kinerja Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi dalam 100 hari kerja saat mengekspos laporan pertanggung jawaban Triwulan Pertama. Tim penilai Kemendagri mengapresiasi laporan pelaksanaan tugas Triwulan Pertama penjabat Bupati karena sistematika pelaporannya sangat sesuai panduan Kemendagri. Bahkan tim penilai menyatakan bahwa dari seluruh penjabat kepala daerah yang telah dinilai, laporan penjabat Bupati Maluku Tengah yang terbaik. Selain itu, secara khusus, pengawas utama Itjen Kemendagri memberikan apresiasi atas kinerja penjabat Bupati Maluku Tengah dalam menangani konflik di Pulau Haruku dalam waktu kurang dari 100 hari kerja.